Seperti itu Mas Fahri Saya kembalikan lagi ke moderator Terima kasih Ibu Ami Terima kasih Ibu Ami Yang bertanya Udah bertanya selanjutnya Karena Ibu Ami atau Mas Yudang bisa menjawab Lewat kolom komentar Jadi kita Dekat sesi dokumentasi Buat teman-teman silahkan Mengaktifkan kameranya Fotografernya silahkan Open mic Apa-apa Ayo teman-teman Selamat menikmati Kak Arya silahkan Mengaba-aba Mana Kak Arya Kak Arya Monggo Kak Arya Kak Arya di mana Kayaknya enggak ada ya Arya-nya ya Enggak ada Enggak ada jawaban Kak Yaudah Aku aja Enggak apa-apa Oke Jangan diantara Pak Sudah Satu Dua Tiga Ini Empat kali ya Soalnya ada Empat slide Sebentar Oke Satu Dua Tiga Oke Sudah Oke Terima kasih Kak D Selanjutnya Kita masuk ke sesi dua Sesi dua ini akan dipandu oleh Kak Farhan Wali Bakhtiar Kepada Kak Farhan Tempat dan waktu Dipersilahkan Monggo Kak Farhan Oke Terima kasih Bella Sudah memberikan Kesempatannya Halo teman-teman Buat teman-teman KSK Dan juga Selamat sore Buat Pak Ujang Bu Ami Serta nanti ada Narasumber kita selanjutnya Yaitu Mas Pasma Perkenalkan Di sini saya Farhan Wali Bakhtiar Dari Kelompok Studi Kelautan D18 Yang akan menjadi moderator Untuk acara selanjutnya Nah Setelah Kita tadi Udah banyak nih Mengetahui informasi Tentang Apa itu Mangrove Kemudian bagaimana Cara kita melestarikannya Lalu Gimana sih Kondisi Mangrove Di saat pandemi kali ini Nah Untuk selanjutnya nih Kita bakalan Lebih santai Kita bakalan lebih Diskusisi Bersama salah satu Orang hebat Yang Ada di balik Sebuah organisasi Ngobrol-ngobrol Bersama Kesempat Nah Kesempat itu apa Nanti kita bakalan Ngulik lebih lanjut Bersama Masa-masa nanti Nah Telah hadir di sini Bersama kita Untuk acara Nah untuk acara Selanjutnya nih Kita lebih Di acara KSK Ada namanya Gedor Lawang Nah di sini Kita bakalan Gedor Lawang nih Kita bakalan silaturahmi Bersama organisasi Kesempat Nah di sini Sudah hadir Presiden dari Kesempat Yaitu Mas Paspa Gaisidra Muhammad Putra Halo 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 Mas Farhan Halo Kita coba sahabat dulu ya Halo Mas Paspa Halo Mas Farhan Sehat Mas Halo Sehat Alhamdulillah Sehat Sehat Halo teman-teman semua Halo Alhamdulillah Ini lagi di mana nih Saya lagi di Semarang Mas ini Di Semarang Oh Lagi di Semarang Oke Mas Jadi di sini Ini Mas Kita kan dari Komestri Kelautan nih Kita tahu Kalau misalnya Wah ternyata Dari Kesempat nih Merupakan Sebuah organisasi Kemahasiswaan Yang luar biasa gitu Yang ternyata Kinerjanya tuh Udah mengalahkan Dari kerjanya Mas Malah udah mendekati NGO nih Setelahnya Nah Kita ini penasaran Dari Gimana sih Semarang Kemudian Mungkin teman-teman kan Di sini kan Masih banyak yang Masih selalu baru nih Mas Ada yang masih belum tahu Tentang kesempat Jadi mungkin nanti Selanjutnya silahkan Mas Paspa Mungkin Perkenalkan diri dulu Kemudian Memperkenalkan Organisasi Kesempat itu Seperti apa Munggu Mas Waktu dan tempat Dipersilahkan Oke Terima kasih Dari Mas Saudara Farhan Oli Pastian Kemudian Mungkin langsung aja Saya juga akan Ada share Presentasi Sedikit cerita-cerita Sharing-sharing Tentang organisasi Kesempat seperti apa Tolong Iya Oke Udah belum Lagi Lagi Loading gak Iya Masih loading Oke Udah 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 Oke Sebelumnya Lanjut Langsung saja Di Selat Show 28 Oke Udah Udah ya Oke Sebelumnya Slide Slide 10 Dulu Sebentar Mas Oke Iya gak apa-apa Ini Oke Selamat siang Teman-teman semua Pada siang hari ini Saya akan Memperkenalkan sedikit Kiprah Kesempat Dalam aksi penyelamatan Betang meruf Yang ada di Indonesia Teman-teman Kelompok studi Kelautan Nanti Harapannya pada Akhir Akhir Pemapan Ini Teman-teman bisa Saling diskusi Saling tukar Ilmu juga Nantinya Di akhir Mungkin next Oke Anda pepatah Tak kenal Maka tak sayang Perkenalkan kembali Nama saya Pas Pagi Sitaramak Putra Pada tahun ini Diaman sebagai Presiden kesemat Periode 2019-2020 Dan saat ini Saya sedang Menyam pendidikan Di Universitas Diponegoro Departemen Kelautan Seperti itu Di FPI Kaundi Oke next Nah Apa sih Kesematu Teluk Awur Iya betul Teluk Awur Kelompok studi ekosistem Mangrove Teluk Awur Nanti kenapa Teluk Awur Nanti akan saya jelaskan Di slide selanjutnya Itu adalah unit Kegiatan mahasiswa Di bawah Departemen Ilmu Kelautan FPI Universitas Diponegoro Semarang Didirikan pada 9 Oktober 2001 Sudah surat keterangannya Nomor 18 C07.1.36 Garis Miring IK Garis Miring 10 Garis Miring 21 Oke next Ya ini adalah Visi dan misi Dari kesemat Yaitu yang pertama Mengembangkan Penelitian tentang Ekosistem Mangrove Di kalangan mahasiswa Dan masyarakat Yang kedua Menumbuhkan Dan meningkatkan Rasa cinta Pada Mangrove Di antara Anggotanya Mahasiswa Dan masyarakat Kemudian yang ketiga Mewujudkan Dan mengembangkan Kegiatan yang bersifat Ilmiah Dan mengarah pada Konservasi ekosistem Mangrove Next Bisa di next Nah jadi teman-teman semua Kita punya Lima motto Yaitu Konservasi Kampanye Penelitian Pendidikan Dan dokumentasi Mangrove Jadi Itu juga Di tengah itu ada Salah satu icon Kita juga punya icon Jadi kita Mekamanyakan Mangrove itu Dengan cara Konvensional Dan non-konvensional Salah satunya Untuk menarik Millenials Anak-anak muda Yang ada di Indonesia Kita punya Duta Mangrove Putra Duta Mangrove Kesama Putra Dan duta Mangrove Kesama Putri Itu yang ada di tengah Itu fotonya Mungkin bisa Dilanjutkan lagi Nah Kegiatan kesempat Apa sih Sebenarnya kita Punya Beberapa Kegiatan Tahunan Yang secara Konsisten Itu udah jalan Hampir 19 tahun Dan ini Adalah Tiga Kegiatan Besar Di setiap Tahunnya Untuk Yang pertama Kita punya Mangrove Restoration Tujuan utamanya Adalah kita Campaign Mangrove Bisa jadi Campaign Atau Kita turun ke jalan Di Semarang Kemudian Tetap output Terakhirnya Kita melakukan Penanaman Seperti itu Kemudian yang kedua Ada Mangrove Cultivation Di sini Pada kali ini Kita akan Memperkenalkan Arboritum kita Yang ada di Jepara Yaitu di Teluk Abur Rangkaian acaranya Ada Seminar Nasional Dan lain halnya Pelatihan Talkshow Yang pada akhirnya Pada akhir acara Yaitu mengarah ke Penanaman Mangrove lagi Cultivation Pembibitan Dan penanaman Kemudian Terakhir ada Mangrove Replant Sama halnya Ada Seminar Nasional Di sini ada Pelatihan Jadi Peserta Biasanya Dua sampai tiga hari Di Semarang Kemudian Untuk terakhirnya Kita ada Penanaman Penyulaman kembali Jadi Tempatnya Sama seperti Mangrove Restoration Tapi Kali ini Kita melakukan Penyulaman Seperti itu Ini hanya Contoh kecil Dari Kegiatan kita Selama Satu periode Pengurusan Next Untuk teman-teman Yang belum tahu Kesemat Punya warga Binaan Itu ada Di Mangkang Wetan Di desa Mangun Harjo Tadi Mas Ujang Ujang Tadi udah Menyebutkan Di terakhir slide Tadi ada Mangun Harjo Alhamdulillah Itu fotonya Satunya Kita inisiasi Di tahun 2012 Itu Pengelolaan Jajanan Mangrove Terus Untuk Pewarna Batik Alami Kalau pengelolaan Jajanan Tadi udah Didelasin Mas Ujang Juga Dari Drugir Regen Meriza Atau Lindur Lindur Ya Lindur Betul Itu dijadikan Tepung dulu Terus Habis itu Bisa dibuat Jajanan Seperti kerupuk Seperti Cistik Terus Ada Kue Kue Lumpur Seperti itu Itu ada Sekitar 20 orang Sekarang Warga Binaannya 20 orang Di sana Terus Untuk Pewarna Batik Alami Itu Kita pake Dari Rizopora Propagul Rizopora Yang sudah Jatuh Dia kering Habis itu Kita Jemur Kita rebus Hasil Perebusan Airnya Itu Bisa dipake Buat Pewarna Alami Oke Jadi itu Ada merknya Juga Mbak Jemat Jajanan Mangrove Kesemat Terus Ada Mas Batik Mangrove Kesemat Nama Kelompoknya Bina Citra Karya Wanita Bina Karya Sejahtera Sama Seri Kandi Pantura Oke Next Nah Jadi Akses penyelamatan Hutan Mangrove Di Indonesia Itu Dikesemat Dengan cara yang konfesional Dan digital Tadi Yaitu Salah satunya Pembuatan industri Mangrove Kreatif Ada Startup Juga Brand Kamarnya Mangrove Dan penciptaan Aktor Penyelamat Mangrove Beberapa Brand kita Jadi ada Mas Bamat Tadi Batik Mangrove Ada Mangrove Map Adalah Jasa Surveyor Di bidang Mangrove Ada Yayasan Kami Yayasan Ikamat Atau Inspirasi Keluarga Kesemat Yang merupakan Yayasan yang bergerak Istilahnya Yang menangani Proyek-proyek Mangrove Yang lebih Profesional lagi Karena ada Tenaga Ali Di sana Tidak Tidak Tenaga Ali Mangrove Tapi Ada Beberapa Tenaga Ali Yang lain Kemudian Ada Kemangi Atau Ini suara saya Jelas Jelas gak Atau Macet-macet Jelas kok Oh Jelas ya Oke Ada Kemangi Itu merupakan E-commerce Yang kami Buat Untuk Penjualan Tadi produk-produk Dari Warga Binaan Kami Kemangi.co.id Ada website-nya juga Terus Kemudian ada Kemangtir Kemangtir Merupakan Kesempat Mangrove Volunteer Ini merupakan Wadah bagi Relawan Relawan Mangrove Yang ada Di seluruh Indonesia Bisa gabung Di Kemangtir Seperti itu Kemudian ada Mangrove Tag Yang tahun ini Akan dikembangkan lagi Tujuan utamanya Untuk Patroli Mangrove Jadi teman-teman Bisa Kalau besok teman-teman Dari kelompok Dari kelautan ini Ke Sulawesi Teman-teman Bisa foto Bisa masukin Listingnya Ke Mangrove Tag Bagaimana Kondisi Mangrove Di sana Terus Koordinatnya Dimana Itu bisa Bisa dimasukin Di Mangrove Tag Nanti Konsepnya Seperti itu Untuk Kedepannya Untuk membantu Kita untuk Oh Mangrove Di daerah sana Kondisinya Seperti apa Terus Ada apa Di sana Kayak gitu Kemudian ada Mangrover Unite Mangrover Unite Merupakan Crowdfunding Kalau teman-teman Sudah familiar Dengan kita Bisa Konsepnya Hampir sama Tapi Berfokus pada Daerah pesisir Seperti pengembangan Sekolah pesisir Pembendahan Sarana dan Perasarana yang ada Di daerah pesisir Pengadaan Bibit Mangrove Seperti itu Kemudian terakhir Ada Mangrove Max Yaitu adalah Majalah Mangrove Indonesia Jadi teman-teman Kalau misalkan Senang nulis Senang bikin Narasi Seperti itu Bisa dikirimkan di MangroveMatch.com Oke Itu beberapa Brands kita Tujuannya tadi Sama untuk Untuk sebenarnya Mengkaman Mangrove juga Untuk penyelamatan Hutan Mangrove Yang ada di Indonesia Nah Ini lanjut Dari tadi Dari Kemangtir Atau Kesempat Mangrove Voluntir Ini apa sih sebenarnya Ini adalah Wadah untuk Relawan Mangrove Yang ada di Indonesia Jadi kan ada Ternyata di luar sana Banyak Teman-teman dari Mungkin Gak cuma teman-teman Dari Bidang-bidang Kelautan Kehutanan Atau Biologi Yang tertarik Untuk terjun Di bidang Mangrove Jadi kita wadahin ini Ada 12 regional Di seluruh Indonesia Dan beberapa regional Memang ada yang Berkembang sangat pesat Seperti itu Contohnya adalah Kemangtir Jakarta Kemangtir Jakarta Berkembang sangat pesat Di Jakarta Kemudian ada Kemangtir Yogyakarta Ada Kemangtir Serang Dan Medan Yang cepat Istilahnya seperti itu Dan Kita masih sering juga Saring-sharing-sharing Kepada Kesempat Mangrove Volunteer ini Bagaimana kondisi Mangrove yang ada Di daerah masing-masingnya Seperti itu Jadi kalau teman-teman Yang di Jogja Nanti teman-teman Dari KSK Yang mungkin tertarik Buat Coba deh Gabung Volunteer Mangrove Bisa juga Ada di Kemangtir Jakarta Juga Di sana Sekretaris Jenderal juga Dari Jogja Namanya Mas Aristo Hindresta Itu dulu Dari Kemangtir Jakarta Oke next Nah Selain Tadi ada Warga Binaan Kemudian selain Ada brand-brand yang lain Kita juga Ingin mengantarkan Sebuah Cerita Cerita yang Istilahnya bisa Menghibur Buat anak-anak Jadi kita Punya brand juga Namanya Matkesem Itu adalah Sebuah tokoh Yang menceritakan Kehidupan di daerah Pesisir Tentunya Segera Ceritanya Memiliki Pesan moral Dan tentunya Edukasi Mangrove Jadi untuk tahun ini Baru banget Yaitu buku Dongeng Matkesem Itu diluncurkan Kalau teman-teman Mau Pesan Bisa banget Lewat Instagram Kesemat Bisa Atau lewat E-commerce tadi Cvkemangin.co.id Ini udah dijual Terus kita juga Ada podcastnya juga Jadi teman-teman Bisa Bisa ulik Podcast Matkesem Di Spotify Kemudian ada Sosial media Itu Instagram Utamanya Di sana ada Cerita yang Hampir setiap hari Kita buat Tentunya dengan Visual juga Yang menarik Tujuan utamanya Menyasar Seluruh Rapisan masyarakat Terutama Untuk Anak-anak Seperti itu Next Selain tadi ada Matkesem Kita juga Punya Brand Yaitu Kesemat Satu stick Ini adalah Kumpulan dari Teman-teman Di Kesemat Yang punya Hobi yang sama Yaitu bermain musik Dan Pada tahun ini Kita meluncurkan Single terbaru kita Yang berjudul Hijau Lebem Teman-teman bisa cari Di Spotify Jangan lupa Didengerin Ada saya juga Ikut Ikut nyanyi Di situ Teman-teman bisa dengerin Nanti bisa Di-share ke temannya Ini adalah salah satu Bentuk kita Untuk Istilahnya Mengkabanyakan Pentingnya Ekosistem Mengerup Keseluruh Labisan masyarakat Oke Next Nah Ini adalah Mecok Mecok adalah Mengerup Education Center Of Kesemat Teluk Awur Jepara Jadi Kenapa Namanya adalah Kelompok Sedi ekosistem Menggerup Teluk Awur Karena sebenarnya Kesemat itu adalah Lahir di tempat ini Teman-teman Jadi dulu ini Pada tahun 98 Merupakan Lahan gundul Dan ini adalah Kampus kami yang Di Jepara Kampus Kelautan Yang ada di Jepara Ada 9 orang Senior saya Yang miris Melihat Kampusnya itu Memangkan Aberasi Ini kalau Dibiarin Kampusnya bakal Lama-lama Tanggelem Akhirnya dengan Bekal 9 orang itu Membakali dirinya Untuk Istilahnya Menyelamatkan Mangrove Yang ada di situ Terlebih dahulu Tapi kegiatan Penanaman yang Dilakukan secara Konsisten Dan terukur Setiap hari Setiap bulan Sampai beberapa Tahun itu Dilihat oleh Bupati yang ada Di Jepara Kemudian Berkembang Akhirnya teman-teman Memutuskan untuk Ayo deh Kita buat Sebuah Kelompok studi Yang menang Kita belajar Mangrove Tapi gak cuma Belajar aja Tapi kita bisa Memberikan Istilahnya Impact kepada Orang luas Seperti itu Jadi ini tempat Tahir Kesempat Ini tahun 2017 Kemarin Terakhir Diambil Malah Senior saya Mas Bagus Menggunakan drone Nah ini Perkembangan Dari tahun ke tahun Dari tahun 2003 2004 2005 2009 Jadi tadi Yang acara Kesemat yang Mangrove Cultivation Kita pasti ajak Peserta untuk Datang ke Jepara Untuk melihat Arboretum Mangrove ini Terus untuk ikut Andil dalam penanaman Juga di sana Seperti itu Oke next Mungkin kemarin Saya Sedikit Dari teman-teman Untuk menyampaikan Gimana status Konservansi Mangrove di Indonesia Mungkin ini Saya sampaikan Fakta-fakta aja Fakta-fakta yang ada Saya ambil Dari beberapa sumber Yaitu Yang pertama Ada sekitar 3 juta hektar Rutan Mangrove tumbuh Di sepanjang 95.000 km Persis Indonesia Jumlahnya mewakili 23% dari Keseluruhan ekosistem Mangrove dunia Giri et al Mungkin ada Sedikit Perbedaan Data ya Yang kita dapatkan tadi Kalau dari Mas Ujang Tadi sekitar 20% Ya kalau saya 20% 19% Sorry 19% Ya sama Sekitar 3 juta hektar juga Kemudian Kemudian dalam Tiga dekata terakhir Indonesia kehilangan 40% Mangrove Menurut VAO 2007 Jadi artinya Indonesia memiliki Kecepatan Kerusahaan Mangrove Terbesar di dunia Penyebab utama Hilangan Mangrove Termasuk akibat Di Indonesia Tambah udang Itu dikonversi Sehingga Dikenal sebagai Revolusi Biru Sumatera Sulawesi Jawa Timur Penebangan Dan konservasi Lahan Untuk pertanian Atau tambah garam Serta Dekredasi Akibat Tumpahan Minyak Dan polusi Kalimantan Timur Jadi sebenarnya Konsen terbesar kita Sebenarnya Untuk menjaga Yang ada aja Sebenarnya itu Udah Bagus gitu loh Menjaga Mangrove yang eksis Sekarang itu Kita jaga Jangan sampai Ada deforestasi Lagi Ada Alih Lahan lagi Itu udah Udah upaya Yang sangat Menurut saya Sangat berat juga Seperti itu Dan itu yang terpenting Sebenarnya Gak usah ilang deh Mangrove yang ada Di Indonesia saat ini Itu udah Sangat bagus Next Oke mungkin Kemarin teman-teman Dari Kelompok Sudi juga Ingin menyampaikan Pengalaman Kesemat di Konservasi Di Pulau Jawa Dan sedikit Di Pulau Solapus itu Seperti apa Ini mungkin Saya langsung Ambil dari Apa namanya Website kami Yaitu Kesemat.or.id Jadi kita Emang berbasis literasi Setiap kegiatan Kita tuliskan Di sini Salah satunya Ini adalah Kesemat dan tim Alih Mangrove Tandatangan MU Proyek Rehabilitasi Mangrove Di Semarang Jadi ini Dari Ciasat Indonesia Power Proyeknya Selama lima tahun Salah satunya Inisiasi Warga Bindaan Baru Untuk pengolahan Kopi Mangrove Kemudian Pengayaan Keragaman Hayati Dan Penyulaman Mangrove Yang ada di sana Totalnya Hampir 6.000 Mangrove Ditanam di sana Selama lima tahun Oke next Sama halnya tadi Jadi ini Kita bekerjasama Dengan Indonesia Power Untuk penanaman Mangrove juga Oke next Nah Ini di Cilacap Jadi Kesemat Teman-teman Kesemat Berkesempatan Untuk Mangroving Istilahnya Mangroving Sama lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Atau LIPI Dan Yayasan Ikamat Yayasan kami Di Segara Anakan Cilacap Itu tahun 2019 Salah satunya Untuk Pembentukan MHI Atau Mangrove Health Index Yang proyek Yang di Istilahnya Akan digaungkan oleh LIPI Seperti itu Untuk Dijadikan perdoman Melakukan riset Mengenai Kesehatan Mangrove Next Ini pada tahun ini Pada tahun ini Di bulan Maret Kemarin Teman-teman dari Kesemat Dipercaya oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Untuk melihat Blooming Blooming trisipan Di Purworejo Karena di sana Trisipan itu menjadi Sebuah hama Karena waktu Laut itu Pasang Trisipan ini Naik ke Batang Mangrove Dan Kalau nggak salah Itu kayak makan Makan Mangrove-nya Yang membuat Mangrove itu Kering dan mati Jadi kita ada Kesempatan juga Buat belajar di sana Dari DKP Jawa Tana Pada Bulan Maret kemarin Oke next Ini masih di Pulau Jawa ya Jadi Ini tahun Tahun 2019 Tim Reset Surveyor Mangrove Dari YSNI Kamat Dan Kesemat Melakukan Pemantauan Ekosistem Mangrove Di Sokom Adkesat Pemuara Angke Seperti itu Jadi Kita Mengambil Sample air Analisis Begetasi juga Terus Melihat Istilahnya Larva ikan Di sana Apakah ada Seperti itu Kemudian Substratnya Kandungan Logam beratnya Seperti apa Di sana Oke next Nah mungkin ini bisa saya temukan Kemarin saya sempat sebelum menyampaikan mandari ini Saya juga Tanya kepada Teman-teman saya yang Berkesempatan bergerak Sulawesi Ini ada salah satunya adalah Tahun 2013 Ada kerjasama dengan KKP Kementerian Kelautan Dan FPK Undip Untuk membuat rencana penyusunan zonasi Di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil Jadi ada Beberapa menguruf yang di Jawa Gak ditemukan Ada Spurnia Octodanta Cerbera Manghas Liristri Poliata Dan masih banyak jenis lainnya Kemudian yang kedua Itu ada Senior saya Mas Alve Dia ke sana Melakukan alasan spekulitasi Di kendari Oke next Ya Jadi Alhamdulillah Mungkin ini untuk Memotivasi Buat teman-teman semua Yang ada di kelompok studi Dimanapun teman-teman berada Alhamdulillah Dengan banyak bantuan Selama 20 tahun Dan banyak pihak yang terlibat Pada tahun 2019 Kesemat mendapatkan nominasi penerima penghargaan Kalpataru Dan pada tahun 2016 Kesemat Mendapatkan Tayo ASEAN Awards Ten Tayo ASEAN Awards Sebagai organisasi kemampuan Pemudaan terbaik di ASEAN Terima kasih Terima kasih Aku punya Salah satu jargon Kalau Kalau saya bilang Salam Manrover Jawab Semangat Manrover Oke Salam Manrover Semangat Manrover Semangat Manrover Dan kalau ada yang ditanyakan Monggo Nanti saya akan coba Sebaik mungkin Coba saya jawab Ba'il topi badaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Mas Paspa Wah luar biasa banget ya teman-teman Sama-sama Kita udah lihat Ada begitu banyak Kontribusi Dan dedikasi Yang telah dilakukan oleh Kesempatan Terutama Ini menjadi Jadi salah satu Hal yang menarik sih Buat Kita juga Terutama Kompositi Kelowatan Untuk meneladani Sehingga kita bisa Kedepakan Untuk semakin Manfaatlah Bukan masyarakat Nah Gimana sih Mas Paspa Pengen tanya-tanya Silahkan Tanyakan di Follow Kalau yang mau Open mic Juga ngapain Silahkan Habis-habis ini Mas Paspa Aku pengen Nanyain Dari Kesempatan Ini kan Apa ya Dirinya kan Udah lumayan lama nih Udah dari Tahun 2001 Yang masuk Nah Tadi kan Kita udah lihat Bahwa Merahnya Isi ekosistemnya Mungkin masih belum baik Kemudian Hingga kini Waktu berjalan Kondisinya Semakin Lebih baik Yang itu Butuh upaya Yang konsisten Dari teman-teman Kesempatan Terutama Nah Kita pengen Tau nih Mas Kira-kira bisa Bagi tips Kepala kita Gimana caranya Membuat kita Ini untuk Tetap Konsisten Untuk Mempertahankan Gerakan Dalam Resolah Kepala Kemani Kalau dari Teman-teman Kesempatan Gimana Kira-kira Apakah Ada sebuah Tujuan Atau ada Sebuah Keinginannya Sangat Besar Sehingga Teman-teman Kesempatan Tetap konsisten Dari dulu Hingga sekarang Hingga bisa Membuat Kondisi Eosistem Merus Semakin Baik Ini langsung Saya baca Mas Boleh Mas Silahkan aja Sambil kita Nunggu pertanyaan Dari yang lain Oh nunggu pertanyaan Yang lain Jadi Berkembangnya Mungkin Bener tadi Jadi Emang kesempatkan Berkembang dari Tahun 2001 Pelan-pelan Pelan Mungkin Yang gak pernah Berubah itu adalah Tadi Motokita itu Kampanye Dokumentasi Penelitian Pendidikan Bidang Mengurus Tadi Nah Dari teman-teman Juga Mungkin Setiap tahun Stereo Itu punya Ide nya Sendiri Maksudnya Tahun ini Mau Mau bikin Yang baru Contohnya Mat kesem itu Hampir Dua tahun ini Di inisiasi Di kesemat Nah Sebelum kita Mulai inisiasi Kita Kita sebenarnya Mikirin Jangan Sampai Sesuatu Hal yang dibuat Itu gak Sustain Jadi Konsistensi itu Penting Jadi kalau misalkan Kenapa Beberapa Program Beberapa hal itu Harus Sustain Emang bener-bener Harus Di Rancang Apakah ini Sesuai dengan Visi kita Terus Apakah sesuai Dengan moto kita Kalau misalkan Itu dirasa memang Sesuai Dengan tujuan Dan itu Istilahnya Membuat kita Upgrade Menuju ke Satu titik Yang sama Akan kita Laksanakan Terus Konsistensi itu Memang penting Konsistensi Jadi Kalau teman-teman Bikin suatu program Kalau bisa ya Jangan buat Tahun itu aja Atau buat Pengurus yang ada Di tahun itu aja Tapi Gimana Itu bisa Deliver ke Generasi selanjutnya Generasi selanjutnya Mungkin salah satu Yang unik dari Organisasi Kesempat mungkin Atau enggak sih Mungkin kayaknya Hampir sama di banyak Organisasi ya Kita punya Istilahnya Dewan Dewan Penasihat Dewan Penasihat itu Setelah teman-teman Selesai Masa abdinya Teman-teman masih Punya tanggung jawab Satu tahun untuk Mendampingi Adik-adik yang ada Di Periode Istilahnya adik-adiknya Ada di bawahnya Seperti itu Jadi kayak Adik-adik masih butuh Konsultasi Masih butuh Masukan Kita Punya kewajiban Buat mendampingi Jangan habis Selesai belajar Di sini Langsung pergi Tetap kita harus Mendampingin Pentingnya itu ada Ada aturan lah Yang mengikat Kita bikin Misalnya bikin Itu di Anggaran dasar kita juga Bahwa kita punya Kewajiban juga untuk Terus biar rantainya itu Enggak lepas Rantain dari Anak yang paling baru Terus Terus Teman-teman yang udah Satu tahun di Kesempat Terus teman-teman yang udah Tiga tahun di Kesempat Jadi biar Terus Budayanya terus Tersalurkan gitu Jangan sampai Keputus di Satu Istilahnya Satu Periode kepengurusan Jadi Begitu Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Kalau Misalnya Kalau kurang dan belum jelas Gak apa-apa ditanya lagi Terima kasih Ya Terima kasih Tadi Atas Kemaparannya Mas-mas-mas-mas Ini Udah ada pertanyaan sih Mas Ada di kolom komentar Ini Di kolom chat Dari Ibu Ami Nah Pertanyaan untuk Mas Paswani Pertama Apakah Mangrove Bekerja sama Dengan organisasi Indikat internasional Sebagai salah satu Kontributor Kondisi Mereka Indonesia Karena Ada juga Satu aplikasi Yaitu namanya Sea Grace Porter Yang fungsinya mirip Mendokumentasikan Keberadaan Jenis Ramon Lokasi Dan foto Yang bisa digunakan Di seluruh dunia Kemudian yang kedua Apakah Mangrove Education Center ini Berlepasama Dengan Pemda Untuk Pengelolaannya Mungkin Thomas Mungkin Dari yang pertama Pertanyaan yang pertama Dari Mangrove Tech-nya itu Apakah berlepasama Dengan organisasi Ditingkat internasional Selamat Mas Terima kasih Pertanyaan dari Mbak Arnie Jadi Untuk Yang pertama Untuk Mangrove Tech itu Memang kita Inisiasi Sendiri Dan belum Bekerja sama Dengan organisasi Dimanapun Apalagi Organisasi Beringkat Internasional Tapi untuk Tujuan Tujuan Jangan panjang Sebenarnya kita Punya Pandangan Punya Istilah Visi Kalau Mangrove Tech itu Bisa dijadikan Sebuah Platform Seperti One One Polo Sky Map Jadi Emang Buat Taking Mangrove Di seluruh Dunia Kita Pengen Bisa Kembangin Dari Mangrove Tech Itu Mulai tahun Ini Kita Akan Coba Kerja Keras Di Mangrove Tech Supaya Mangrove Tech Bisa Dikenal Di Masyarakat Umum Dan Mungkin Bisa Ter Istilahnya Bisa Ter Integrasi Ke Seluruh Dunia Seperti Itu Tapi Untuk Saat Ini Untuk Dari Pertanyaannya Memang Belum Belum Ada Kerjasama Sama Organisasi Lainnya Seperti Itu Kemudian Mangrove Education Center Ini Bekerjasama Dengan Pemda Untuk Pengolahannya Pada Tahun Oke Halo Saya Jelas 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 Apakah Mangrove Education Center Ini Bekerjasama Dengan Pemda Untuk Pengolahannya Jadi Mangrove Education Center Itu Terletak Di Kampus FP Ika Undip Di Telok Awur Jadi Pada Tahun Tahun 2020 Ini Mulai Diinisiasikan Sebenarnya Menjadikan Akan Dijadikan Mangrove Eko Mangrove Akan Dijadikan Mangrove Station MSTP Mangrove Station Teluk Awur Kayak Gitu Itu Akan Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Juga Nantinya Tapi Kita Melalui Pihak Kampus Terlebih Dioru Jadi Bukan Dari Kesemat Langsung Bekerjasama Dengan Pemda Tapi Dari Kesemat Bekerjasama Dengan Universitas Diponegoro Kemudian Universitas Diponegoro Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Jepara Seperti Itu Akan Rencananya Akan Dibangun Eko Wisata Juga Di sana Untuk Pemasukan Kampus Dan Pemasukan Daerah Terima Kasih Pertanyaannya Kak Arni Dari Oke Terima kasih Mas Mas Udah Menjawab Semoga Menjawab Yang Bu Ami Dan Juga Buat Teman-teman Sekalian Bisa Dapat Informasi Tentang Alman Reflex Alman Reflex Nah Kita Menuju Ke Pertanyaan Selanjutnya Mas Ini Dari Kolom Jat Juga Ada Pertanyaan Dari B 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 Maaf Mas 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 Bersambung Dengan Pertanyaan Tadi Sebelumnya Dari Awal Bagaimana Alumi Terhadap Perkembangan Semat Dan Dari Kampus Sendiri Apakah Adik Mas Mungkin Bisa Sesuai Dengan Dino Mas Itu Bagaimana Peran Alumi Sama Apakah Ada Support Dari Kamu Diri Kait Dengan Perkembangan Dari Kesempat Mas Bersilakan Oke Terima kasih Dari Mbak Ashif Salva Salva Sorry Bagaimana Peran Alumi Terhadap Perkembangan Kesemat Oke Jadi Sebelum Pada Tahun 2012 Kemarin Kesemat Berhasil Membentuk Sebuah Yayasan Ikamat Tadi Dan Untuk Peran Alumni Itu Cukup Besar Juga Di Kesemat Karena Istilahnya Kalau Dari Yayasan Kami Itu Punya Sebuah Projek Projek Mengeruf Yang ada Di Indonesia Itu Baik Di Sumatra Di Mau Mere Di Bola Rote Bahkan Sampai Papua Pasti Alumni Itu Ngajak Misalnya Ayo Dari Teman-teman Kesemat Ayo Ikut Belajar Kita Berangkat Tapi Konteksnya Kita Emang Kerja Profesional Kita Di Sana Kerja Bukan Maksudnya Bukan Cuma Main-main Aja Kita Harus Kerja Tapi Sekaligus Memperdalam Pengalaman Dari Teman-teman Dari Kesemat Juga Tentunya Peran Alumni Sangat Sangat Berpengaruh Besar Juga Di Kesemat Kita Punya Wadah Alumni Alhamdulillah Alhamdulillah Keamat Keluarga Alumni Kesemat Ada Websitenya Juga Teman-teman Kalau Mau Lihat Websitenya Monggo Ada Websitenya Kita Ngetrack Ngetrack Semua Alumni Kita Jadi Alumni Misalkan Alumni Tahun 2002 Kesemat Sekarang Dimana Misalnya Misalnya Misalkan Sekarang Di Papua Misalkan Di KLHK Atau Misalkan Di KKP Atau Misalkan Di NGO Misalkan Di Yayasan Konservasi Alam Nusantara Misalkan Atau Misalkan Di C4 Tadi Center Interestral Forest Tadi Itu Merupakan Apa ya Merupakan Salah Satu Hal Yang penting Juga Dari Perkembangan Kesemat Karena Kita Juga Butuh Alumni Untuk Belajar Kita Butuh Misalnya Mentor Juga Gimana Dunia Yang Di Lapangan Yang Lebih Export Mungkin Dari Kakak Kami Dari Alumni Kami Perannya Sangat Besar Untuk Alumni Kemudian Dan Dari Kampus Apakah Ada Support Penuh Atau Mayoritas Perkembangan Lebih Datang Dari Peran Internal Saya Kira Dari Kampus Juga Memberikan Support Yang Baik Juga Kepada Kami Support Positif Juga Karena Kami Juga Dilibatkan Dalam Kegiatan Kegiatan Kampus Kegiatan Konservasi Misalkan Mungkin Ada Seminar Nasional Kita Dilibatkan Kemudian Pendanaan Dari Dari Fakultas Itu Masih Ada Seperti Itu Jadi Peran Internal Dan Peran Eksternal Juga Alhamdulillah Ini berkelindahan Dengan Baik Untuk Men-support Kita Selama Ini Baik Dari Alumni Balik Dari Kampus Baik Dari Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kita Mungkin Cukup Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saudara Saudari Ashifah Salwa Kalau Ada Yang Kurang Nanti Bisa Tanya Lagi Terima Kasih Terima Kasih Tadi Agak Putus Mas Masih Tapi Agak Putus Mas Semoga Mas Kedengar Kita Lanjut Ke Oke Jadi Lanjut Ke Selanjutnya Mas Itu Ada Pertanyaan Mas Untuk Kesempat Sendiri Recruitment Dari Akuta Baru Dari Kesempat Oke Langsung Aceh Berarti Terima Kasih Pertanyaan Dari Saudari Najla Hadid Halo Mas Perkenalkan Mau Tanya Apakah Alur Akadarisasinya Kayak Gimana Sih Oh Ya Ada Ada Jadi Itu Merupakan Salah Satu Program Tahunan Namanya Kesempat Han Kesematur Jadi Istilahnya Ada Ada Jadi Alurnya Ya Kita Cerita Alurnya Cerita Alurnya Jadi Pertama Kita Ada Biasa Ngumpurin Berkas Ngumpurin Motivation Letter Dan lain Halnya Ke T-scan Kami Ke Kantor Kami Kantor Kesempat Dari Situ Kita Bisa Lihat Kalau Sebenarnya Bisa Disaring Dari Teman Teman Yang Emang Mau Ikut Atau Cuma Mau Coba Dari Pemulau Berkas Selanjutnya Ada Wawancara Kita Ada Punya Wawancara Biasanya Tentang Loyalitas Habis itu Tentang Kreativitas Kemudian Tentang Leadership Kita Punya Standar Untuk Apa sih Pertanyaannya Yang harus Dilontarkan Kepada Teman-teman Yang Baru Masuk Di Kasusnya Seperti Apa Itu Kemudian Yang Ketiga Kita Ada Diklat Yaitu Diklat Mangrove Kita Datangkan Alumi-alumi Kami Untuk Menyampaikan Materi Di bidang Mangrove Baik Misalkan Bagaimana Cara Vegetasi Mangrove Kemudian Pengolahan Mangrove Istilahnya Ilmu-ilmu Di bidang Mangrove Kemudian Ada Diklat Lagi Yang Selanjutnya Itu Kita Menyampaikan Soft Skill Yang Lain Misalkan Seperti Leadership Kemudian Teknik Lobbying Kemudian Hal-hal Seperti Itu Kemudian Di tahap Selanjutnya Ada Kemudian Ujian Jadi Teman-teman Yang Baru Masuk Itu Akan Diuji Setelah Mengikuti Diklat Selama Dua Hari Diuji Kemampuannya Seperti Apa Kita Harus Nginap Bareng Kita Bidu Bareng Ada Alur Seperti Itu Kita Kemudian Yang Di Langkah Yang Terakhir Mungkin Kita Turun Ke Lapangan Langsung Untuk Bertemu Masyarakat Yang Ada Di Pesisir Untuk Menemui Tokoh Mangrove Yang Ada Di Sana Kemudian Kita Belajar Analisis Vegetasi Di Lapangan Seperti Apa Kita Turun Ke Lumpur Kita Ada Upacara Pelantikan Di Lumpur Jadi Itu Apa Namanya Istilahnya Teman-teman Kesempatan Yang Baru Ini Kita Siramin Lumpur Kita Ada Upacara Yang Ya Bisa Jadi Menjadi Memori Buat Teman-teman Yang Baru Masuk Mungkin Itu Singkat Singkat Tapi Kalau Saudari Najla Mau Tahu Persis Gimana Rangkaiannya Bisa Lihat Di Website Kami Juga Sudah Ada Press Release Kita Waktu Melakukan Rangkaian Itu Bisa Dilihat Ada Foto Dan Istilahnya Tahapan-tahapan Apa Sih Di Kesempat Or Id Oke Sudah Mau Nanya Lagi Kalau Jangka Waktunya Dari Dia Daftar Sampai Dia Dinyatain Anggota Kesempat Itu Berapa Lama Berapa Lama Oke Langsung Jawab Sekitar Satu Sampai Tiga Bulen Satu Sampai Tiga Bulen Oke Makasih Mas Oke Sama Sama Terima Kasih Tadi Dari Najla Sudah Bertanya Mungkin Pertanyaan Mas Ini Dari Mbak Teri Halo Mas Disini Bertanya Menurut Artikel yang Telah Dibaca Luasan Makroof Di Indonesia Terus Degredasi Hal ini Terkait Dengan Alif Fungsi Menjadi Lahan Tambah Dan Yang Lanya Nah Untuk Alif Fungsi Ini Apakah Ada Regulasi Dari Pemaring Mengenai Perlindungan Makroof Lantas Kenapa Jumlahnya Terus Terdegredasi Atau Mungkin Powerness Masyarakat Terdengah Terutama Sama Ini Dari Yang Tuju Langsung Bagaimana Konsen Masyarakat Silahkan Mas Bisa Dijawab Oke Saya Coba Jawab Mungkin Kalau Ada Teman-teman Yang Punya Jawaban Lebih Baik Nanti Bisa Ditambahin Terima Kasih Dari Saudari Erika Lestari Oke Jadi yang saya ketahui Menteri Sepang ketahuan saya Jadi Mungkin ini dulu ya Mungkin dulu tuh Masyarakat Masih banyak berpikiran bahwa Minecraft tuh gak ada fungsinya gitu Minecraft tuh fungsinya apa sih Gitu Itu kan kayak cuma Hutan Ada yang bilang tuh warga Waktu saya main ke pati tuh Minecraft tuh Tempat ini loh mas Tempat Jin Setelah gitu Tempat hantu mas Itu mending Ditebang aja Tempat hantu Mending Dijadikan Kayu bakar Itu uangnya banyak Kayu bakar Atau Dijadikan Tambah Itu kan Jadi Sebenarnya Mungkin Banyak ya Mungkin banyak Masyarakat yang Belum tahu sih fungsinya Mangrove itu apa Jadinya mending Mending Dihilangkan saja Tapi mungkin Seberjalannya waktu Semakin kesini Masyarakat Semakin tahu sih Kayak Oh mangrove tuh punya fungsi Buat Nahan abrasi Buat Buat Istilah tempat Hidup ikan Kalau gak ada mangrove Melayan mau nangkep apa dong Ikan-ikan juga gak bisa besar Terus Oh ternyata bisa diubah Bisa jadi pewarna alami Bisa juga jadi Jajanan yang Punya ciri khas Tersendiri Mungkin itu Pertama hal yang pertama Mungkin Ketidaktahuan Itu tadi Karena kalau Teman-teman Numbuhin mangrove Kan lama ya Tapi kalau nebangan Cepat Dijual aja Kan dapat Langsung dapat uang Mungkin itu yang pertama Jadi Riterasi yang ada di Mungkin di Sekitar daerah pesisir Harus ditingkatkan lagi Tapi kalau Teman-teman punya jawaban Yang lebih Lebih Apa namanya Lebih baik Nanti bisa disampaikan aja Karena kita kan Diskusi juga ini Terus Apakah ada Regulasi pemerintah Mengenai perlindungan mangrove Mungkin Mohon izin juga Tadi ada Kakak-kakak senior Dari YPK Mungkin kalau Lebih mengetahui Bagian regulasinya Karena yang saya ketahui Regulasi ini Terdapat di Daerah-daerah tertentu Misalkan Daerah-daerah Konservasi Seperti itu Kalau misalkan Di Di luar daerah itu Kayaknya gak ada Aturannya Setahu saya Bentar Apa lagi tadi Oke Jadi seperti itu Ini itu Saya bisa sampaikan Terima kasih Kalau ada yang mau Ditambahkan Bisa ditambahkan Terima kasih Oke Terima kasih Mas Mungkin Ini ada Pertanyaan terakhir Mas Duh Bungu juga Aku udah mau habis Jadi dari Pertanyaan dari Mas Kalau komponen Tenaga ahlinya Kesempat itu Berarti Dari pihak Dosen FPI Kakundi Mas Atau mungkin Dari Alun Oke Langsung aja Oke Untuk tenaga Ahlinya Kesempat Oke Jadi Kesempat itu Punya Yayasan juga Yang saya sebut Tenaga ahli Kan istilahnya Mereka udah Menyelesaikan Apa namanya Jenjang Sargenya juga Terus Mereka Konsen di bidang Mangrove itu ada Di yayasan kami Di dosennya juga ada Dosen yang ahli Di bidang Mangrove itu ada Pak dokter Rudi pribadi Sebenarnya kita bekerja Berdampingan juga Dengan pak Rudi itu Dengan alumni kita juga Dengan yayasan Seperti itu Jadi kalau Tenaga ahlinya dari FPIK Atau dari Kesempat Ya dua-duanya Dari dosennya ada Kita juga Sering sharing Berdiskusi juga Sama pak dokter Rudi pribadi itu Terus dari Teman-teman alumni Kesempat juga Yang Yang setelah Yang masih concern Di bidang Mangrove terus Menerus Di yayasan Ikamat itu Mungkin itu Terima kasih Dari Dari Mas Terima kasih mas Pas-mas Tadi sudah menjawab Kemudian juga Teman-teman itu Mungkin pertanyaan Yang tadi dari Mbak Erika Yang ada tambahan Dari Mbak Ami Untuk regulasi itu Setahunya Setahunya Mbak Ami Bahwa Mangrove itu Satusnya Mbak Ami Baik Di dalam Fasa Mbak Ami Kawasan Nanti bisa Dilihat Lebih Lanjut lagi Nanti bisa Diskusi Setelah Diminformi Karena Berhubung Waktu Sudah Sudah Menjukan Pukul 15 Terima kasih Buat Mas Pas-pas Yang telah Menyebabkan Haji Dan telah Sharing Sering Berusaha Kami Mohon-ma'ala Selamat Perjalanan Bantu Kurnanya Harapannya Kedepan Kita Dari KSK Bisa Menjalan Lebih Berbaik Bersama Siap Mas Farhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Mas Farhan Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Saya Pembeli Kembali Kepada Terima kasih Mas Farhan Sekarang Kita Mau Dokumentasi Lagi Jadi Mohon Teman-teman Dinyalakan Lagi Kameranya Terima kasih Oke Siap Udah Siap Semua Oke Mulai ya Satu Dua Tiga Sekali Lagi Satu Dua Iya Gak Apa Satu Dua Tiga Oke Sudah Oke Sesi dokumentasi Ini Menghasilkan Acara Siang Ini Karena Tadi Acaranya Di awal Dina doa Maka Sebelumnya Kita Akhiri Dina doa Pula Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-Masing Berdoa Dimulai Berdoa Tidak Pernah Cukup Saya Sebagai MC Mengundurkan Diri Apabila Ada Salah Mohon Maaf Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Teman-teman Terima kasih Banyak Sampai jumpa Di lain waktu Sampai jumpa Sampai jumpa